Bagaimana kita bisa mengakses SAP? SAP yang bisa diakses secara umum bisa dengan menggunakan web browser atau dengan menggunakan aplikasi berbasis Windows Desktop. Di sini kita akan mengakses SAP dengan menggunakan aplikasi berbasis Windows Desktop menggunakan SAP GUI. Di sini misalnya versinya versi 7.6. SAP GUI ini adalah Graphical User Interface. Bisa kita install di komputer kita. Kita ikuti langkah-langkah installasinya. Kemudian sesudah selesai, nanti akan ada SAP Logon di komputer kita. Dengan menggunakan SAP Logon tersebut, sesudah kita setting beberapa parameternya, kita bisa mengakses sistem SAP ya. Dalam hari ini, ketika server untuk aksesnya memang tersedia ya. Seperti itu. Baik. Nah, sesudah selesai instalasi ya. Maka di komputer kita akan ada SAP Logon ya. SAP Logon. Nah, ini kita gunakan untuk bisa mengakses sistem SAP ya. Nah, sebelumnya kita harus membuat parameter koneksi dulu di sini misalnya. Kita buat new ya. Kita lengkapi. Parameternya deskripsi bisa diisi dengan bebas ya. Misalnya, SAP course misalnya. Sistem ID, instant number ini nanti akan diberikan ya. Karena ini tergantung dari server apa yang kita akan akses ya. Kemudian ini ada application server, ini ada alamat dari application server, di mana kita akan mengakses sistem SAP ya. Nah, sesudah kita melengkapi parameter-parameter ini. Nah, kita bisa coba akses sistem SAP-nya ya. Nah, misalnya di sini saya menggunakan SAP Training ya. Nah, ketika muncul tampilan ini ya, berarti kita berhasil koneksi kepada server SAP. Nah, kalau tidak muncul, berarti masih ada kesalahan dalam setting parameter koneksi ya. Sehingga harus diperbaiki. Nah, jadi kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti kita sudah bisa akses server SAP-nya. Nah, kita isi di sini dengan klien ya. Nah, klien juga nanti akan diberikan ya. Seperti dengan sistem yang akan kita akses, kemudian user ID, kemudian password ya. Kemudian ini adalah bahasa yang digunakan di dalam sistem SAP ya. Di sini defaultnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu ya. Baik, nah, demikian ya terkait instalasi SAP-QE dan bagaimana koneksi ya kepada sistem SAP. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan. Terima kasih telah menonton!